Intro 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 film dawali dengan dua bapak-bapak yang makan di sebuah restoran baru juga makanan sampai di meja bapak-bapak yang bernama John Knox ini hanya makan sedikit lalu buru-buru ingin pergi di suatu tempat yang masih direhasiakan pada temannya satu ini bernama Tommy singkat cerita sampailah John di tempat yang dimaksud yang mana itu adalah rumah sakit dengan tujuan memeriksa kesehatannya tapi sayangnya dari hasil tes kesehatannya tadi John didiagnosa memiliki penyakit demensia atau biasa disebut pikun penyakit demensia adalah kelompok gejala pemikiran dan sosial yang mengganggu aktivitas sehari-hari merupakan penurunan fungsi otak hilangnya memori atau menilai jadi dikit-dikit lupa dikit-dikit lupa dari penjelasan dokter cepat atau lambat penyakit ini akan semakin parah jadi jika John sekarang ada hal penting yang ingin dilakukan maka segera lakukanlah karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan inilah knox goes away di pagi hari mempelatkan John yang baru bangun tidur dengan seorang wanita penghibur di sampingnya yang memang sering disewa oleh John disini tidak seperti biasa John mulai banyak bercerita tentang dirinya pada si wanita diketahui juga John ini sudah lama pisah dengan istrinya dan hubungan antara dia dan putra satu-satunya bisa dibilang sangat tidak baik entah kesalahan apa yang dia lakukan dan penyakit yang dia alami sekarang masih tidak diceritakan kepada siapapun di malam hari terjawab sudah alasan mengapa anaknya sangat membencinya ternyata John ini adalah pembunuh bayaran bersama dengan rekannya Tommy disini Tommy menjelaskan tentang data pribadi targetnya kali ini tapi John sama sekali tidak peduli karena sebentar lagi dia juga sudah mati yang menandakan John ini sudah terbiasa melakukan hal seperti ini pasti sudah banyak targetnya yang dia bunuh sampai-sampai dia sudah buruk amat sama targetnya toh nanti juga dia sudah mati mereka berdua berpencar John lewat depan sedangkan Tommy lewat belakang disini sialnya penyakit John tiba-tiba kambuh padahal situasinya sangat tidak pas sekali dia seperti lupa ingatan sebentar ketika sudah mulai membaik John dengan mudah menghabisi target dengan cepat tapi korban bertambah karena si target bersama seorang wanita mau tidak mau dia harus membunuhnya juga setelah memantikan keren air terdengar suara helikopter dan lagi-lagi penyakit John kambuh yang membuat dia tidak fokus dan sedikit panik disaat menenangkan dirinya ada orang yang masuk dan ya John tidak sengaja membunuh rekannya dan Tommy pun mati saat itu juga setelah merenungi perbuatannya sejenak dia langsung merekaya STKP seolah-olah target dan Tommy saling membunuh dan seakan-akan dia tidak pernah ada di tempat ini esok hari detektif yang ditugaskan di kasus pembunuhan ini yang bernama sebut saja si detektif curiga dengan pembunuhan kali ini karena ada yang tidak beres dia merasa ada pihak ketiga terlebih lagi jika pembunuhan ini sangat cepat terjadi jika Tommy baru saja masuk di WC lalu menembaki target bersama wanita lalu si target menembakinya juga dan mereka mati bersama lalu siapa yang mematikan keren air tapi hal itu masih belum cukup membenarkan rasa curiganya berpindah ke tempat John merasa cepat atau lambat polisi akan menangkapnya akibat kesalahan yang dia lakukan tadi malam terlebih lagi penyakitnya sudah mulai kambuh dia kali ini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan ingin mengambil semua uang hasil kerjanya selama ini yang nantinya semua harta yang dia miliki berupa uang tunai, lukisan mahal dan juga beberapa berlian akan dia bagi kepada tiga orang lalu meminta rekannya untuk membantunya nanti rekannya yang satu ini pun dengan senang hati akan membantunya membagi rata harta tersebut kepada tiga orang yang dimaksud di malam hari saat menyimpan lukisannya di bawah ranjang ada seseorang yang mengetuk bentuk rumahnya pas dibuka dikira Kak Gem yang ingin memberi kata-kata ternyata itu adalah anaknya yang datang dalam kondisi yang kacau pertama-tama anaknya disuruh masuk lalu tarik nafas dalam-dalam tahan lalu buang setelah tenang anaknya pun disuruh bicara anaknya yang bernama Miles ini pun memberi tahu alasan dia datang kemari mengapa dia panik dan mengapa tangannya terluka ayah tahu cucu anda yang bernama Kylie yang sekarang berumur 16 tahun dia telah dihamili oleh seorang om-om berumur 32 tahun mengetahui itu dia emosi dan ingin memberi pelajaran pada om-om tersebut tapi sampainya di rumahnya amarahnya semakin menjadi-jadi setelah si om-om malah dengan bangga menceritakan saat-saat dia bermain bersama anaknya Miles pun lepas kendali dan akhirnya membunuh si om-om tersebut menggunakan pisau jadi dia datang ke sini untuk meminta bantuan John buat selamatkan dia dari masalah yang dia buat ini John pun bersedia membantu lalu setelah itu Miles disuruh buat membersihkan semua badannya sedangkan bajunya John menyuruhnya menyimpan di kantong plastik yang diberikan lalu setelah itu Miles hanya perlu pulang ke rumah dan kejadian pembunuhan tadi tidak boleh dibicarakan lagi malam itu juga John langsung pergi ke lokasi pembunuhan entah apa yang direncanakan John tapi untuk membuat dia mengingat rencana kedepannya mengingat dia terkena penyakit dimensia dia memilih untuk menulis semuanya di kertas paginya di kantor polisi mereka juga sudah mulai curiga terhadap John mengetahui John dan Tommy sempat tertangkap kamera CCTV bersama tidak lama setelah pembunuhan itu terjadi maka dari itu mereka akan mengintrogasi John nanti lalu ada panggilan dari kasus pembunuhan lain sampainya di lokasi ternyata itu adalah orang yang dibunuh oleh Miles entah apa yang dilakukan John tadi malam apa yang sedang dia rencanakan sehingga mayat om-om tersebut dia biarkan begitu saja sementara di tempat John dia pergi menemui temannya yang maksud tujuan John datang ingin meminta bantuan temannya menjalankan rencana yang masih sampai sini belum diketahui seperti apa disini John memberikan buku catatan rencananya juga memberi tahu soal penyakitnya alasan dia melakukan itu karena dia ingin temannya yang bernama Xavier ini selalu mengingatkannya dengan rencananya karena kedepannya pasti penyakitnya akan semakin parah maka dari itu waktu tertentu Xavier ini harus menghubunginya untuk mengingatkan apakah John ini masih di jalur apakah masih dalam proses menjalankan rencananya agar dia tidak lupa kembali di TKP para polisi masih belum menemukan satu titik terang dari kasus pembunuhan om-om tersebut singkat waktu soal hari pun jadi terlihat John yang lagi menaruh darah di baju warna putih tak lama datang wanita langgananya lagi dan lagi penyakit John mulai kambuh yang membuat dia sering bengong-bengong ketika diajak ngobrol oleh si wanita masuk di kamar si wanita menemukan lukisan yang langsung ditanggapi oleh John dan sempat berkata dia akan mencairkan uangnya tapi pembahasan itu tidak dilanjutkan si wanita yang penasaran keluar dan bertanya tapi John malah bengong itu berarti penyakitnya kambuh lagi dan situasi sekarang paling enak jika tidak ada yang mengganggu John pun menyuruhnya lebih baik pergi dan sesuai jadwal minggu depan datang kembali setelah itu Xavier menelpon John untuk mengingatkan apakah John ini masih di jalur John pun mengiakkan lalu John disuruh menghilangkan kata sandi HPnya karena pasti nanti dia lupa dan itu akan jadi masalah setelah itu John lanjut menjalankan rencananya setelah itu sampai di malam hari John memanggil Malice makan bersama di restoran yang inti dari John memanggil Malice kali ini untuk memberitahu jika pasti dia akan diintrogasi oleh polisi karena si om om telah berhubungan sama Kylie cepat atau lambat pasti akan terjadi jadi dia harus relax santui jika diintrogasi nanti dan juga mengenai luka di tangannya bilang saja itu akibat terkena pecahan kaca di rumah ayahnya alias John itu sendiri esok hari di kantor polisi semua bukti yang ada tertuju pada John seperti semua peluru yang ditemukan di tubuh korban adalah peluru satu merek dengan kata lain korban mati dengan satu senjata itu sudah jelas berarti ada pihak ketiga dan dari rekaman CCTV di area sekitar mereka tidak melihat satupun orang selain John mereka pun memutuskan untuk pergi mencari John dan akan diintrogasi sementara di tempat John dia kembali melanjutkan rencananya entah apa yang dia rencanakan dia masuk di rumah Malice tanpa sepengat tahun Malice setelah Malice keluarga keluar bisa kita lihat disini John memasukkan pisau yang dipakai Malice membunuh om om tersebut dan juga menaruh selai rambut milik om om di jas milik Malice sementara di tempat Malice keluarga mereka lagi makan bersama yang mana disitu terdapat orang yang sedikit melirik manjak Kylie yang membuat Malice emosi dan langsung menghajarnya kembali ke John dia yang sudah di rumah didatangi polisi singkat cerita saat lagi diintrogasi bukan diintrogasi lebih tepatnya wawancara sukarela disini John kembali suka lupa yang membuat topik pembicaraan lari kemana-mana bahkan nama aslinya sempat dia lupa sampai dimana John mulai pada intinya jika bukan dia yang mereka cari bukan dia pelakunya juga di sepanjang wawancara John sama sekali tidak pernah terpojok lalu dengan santai John langsung pergi dan si detektif juga tidak terlalu mempermasalahkan itu si detektif satu ini masih belum terlalu curiga dengan si John ini setelah itu John pergi menemui mantan istrinya dengan tujuan memberitahu jika dia dan Malice akan dapat bagian dari hartanya yang akan dia bagi nanti sempat ada penolakan dari mantan istrinya ujung-ujungnya pun diterima singkat waktu sesuai jadwal setelah satu minggu si wanita datang kembali yang kali ini John memberitahu jika dia akan mengambil berlian nanti malam lalu dia akan cairkan menjadi duit lalu akan dibagi kepada tiga orang dan si wanita masuk dalam daftar tiga orang tersebut pertama mantan istrinya kedua anaknya dan ketiga si wanita itu sendiri mendengar itu si wanita mengira John hanya main-main tidak menanggapinya dengan serius di kantor polisi mereka juga telah mengetahui jika si om-om mesum telah berhubungan dengan Kylie dan saat itu juga mereka memutuskan untuk memanggil Malice keluarga buat diwawancara dan disini juga si detektif baru sadar jika Malice ini adalah anaknya John kembali ke John sekarang dia lagi pergi mengambil berlian yang sudah lama dia sembunyikan kembali lagi di kantor polisi setelah beberapa jam Malice keluarga sudah sampai dan Malice langsung diwawancara sesuai arahan John Malice menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan santuy begitu ponsel luka yang dia dapatkan di tangannya disini si detektif menunjukkan rekaman CCTV saat Malice mendatangi rumah om-om mesum 20 menit sebelum kejadian yang membuat dia curiga dan telah menguntus beberapa polisi buat memeriksa rumahnya sedangkan Malice sekarang dia menolak berbicara sampai pengacaranya tiba tapi masih tetap santuy sementara di tempat Kylie dan ibunya disini diketahui ternyata Kylie ini tidak dipaksa oleh om-om mesum tersebut jadi mereka ini saling mencintai kembali ke Malice anak buahnya si detektif melaporkan jika terdapat pisau yang dipakai buat membunuh om-om mesum juga sele rambut om-om mesum di rumahnya Malice yang itu berarti 80% Malice pelakunya belum 100% karena sidik jari yang ada di pisau masih belum dicocokkan sama sidik jari milik Malice dan untuk sementara waktu dia akan ditahan dulu di tempat John penyakitnya sudah mulai semakin parah yang membuat dia oleng-oleng sendiri di hutan di tengah perjalanan pulang dari mengambil berliannya tadi untung ada warga sekitar yang menemukannya dan tak lama sudahnya Xavier datang membawanya pulang sampainya di rumah John masuk sendiri sedangkan Xavier menunggu di mobil kali ini John mengambil lukisannya buat dicairkan tapi tiba-tiba ya ada sekelompok perampok yang langsung menyuruhnya buat menyerahkan berliannya dan ya dalang dibalik semua ini adalah si wanita itu sendiri tidak butuh waktu yang lama John berhasil melumpuhkan mereka tersisa si wanita disini John berkata kenapa si wanita melakukan ini padahal dia juga akan mendapatkan bagian dari hatanya sebagai orang yang ketiga mantan istrinya, anaknya, dan dia padahal dari awal dia sudah memberitahukan hal itu padanya tapi disini ternyata si wanita mengira itu hanya bersanda tapi mau bagaimana lagi semua sudah terlanjur sampainya di tempat pengurusan pembagian harta kali ini si wanita tidak dihitung jadi sekarang tersisa mantan istrinya dan anaknya saja dibagi dua yang mengurus masalah ini Xavier sendiri sedangkan John pergi menemui Malis di penjara disini terjawab sudah alasan mengapa John melakukan ini mengapa dia sengaja memasukkan Malis di penjara ternyata dia pernah di penjara selama 6 tahun karena persoalan pengindaran pajak dan yang telah melaporkan itu adalah Malis itu sendiri jadi kali ini dia memasukkan Malis dalam penjara setelah itu disini anggotanya si detektif melaporkan ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Malis disini sidik jari yang menempel di pisau itu ditempel menggunakan lakuan bening sedangkan darah yang ada di pakaian adalah darah yang telah dibekukan selama 12 jam lalu dicairkan kembali sedangkan hele rambut yang terdapat di jas hanya satu dan itu aneh begitu pun dengan rekaman CCTV setelah diketahui rekaman itu telah direkayasa yang intinya pembunuhan ini bukan Malis pelakunya dia telah dijebak oleh seseorang tak lama setelahnya si detektif dapat panggilan telpon oleh seseorang yang mana ternyata itu adalah Xavier yang melaporkan jika John telah membunuh 3 orang dan mayatnya ada di rumahnya tidak waktu waktu yang lama polisi langsung pergi menangkap John di rumahnya dan setelah melihat sisi ruangan disini kepolisian menemukan bukti alat yang John gunakan buat menjebak Miles yang itu berarti terjawab sudah siapa pelaku yang menjebak Miles itu adalah John itulah yang dipikirkan para polisi padahal sebenarnya itu adalah rencana John buat menyelamatkan Miles mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anaknya John pun ditangkap sedangkan Miles dibebaskan Miles yang sadar akan hal itu pergi menjaguk ayahnya sebelum ketemu sebelum sampai disini dia bertemu si detektif yang habis berbicara dengan John detektif mengatakan sebentar lagi John akan dipindahkan di fasilitas medis mengetahui ternyata dia memiliki penyakit demensia dan kondisinya sekarang memburuk saat berbicara dengan ayahnya disini Miles bertermakasih dan sebelum film ditutup memperlihatkan mantan istrinya John dapat bagian harta begitu pun dengan Miles sedangkan si wanita ternyata masih hidup tapi dia kali ini tidak kebagian harta dan film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati